Halo Indonesia, selamat malam dan selamat datang kembali pastinya di Persija eSports Championship 2024 Kembali bersama aku, Redd Overkill dan juga Rookie, jadi kita udah istirahat bener kan, sebentar Jadi kita gak bohong, jadi kita langsung aja Bener banget sih, anyway kita udah masuk ke Grand Final Match Di hari pertama dari Reginald Jakarta Terlihat memang Kak Gendra berhadapan dengan Astral Strix Force Dan siapa yang akan bisa mendapatkan kemenangan di game pertama ini? Terlihat dari segi drafting facenya, dengan gede-gede Ginevere Joy Kaja yang dihilangkan Serta X-Borg Nathan Ruby Ini akan memudahkan pastinya untuk Matilda diambil sebagai first pick Dan betul saja Matilda sediamankan berserta Martis serta Cloud dari sisi Kak Gendra Cuman kalian bisa lihat juga di sisi kanan kita ada seorang kesempatan dari Gila Dan juga Lancelot tadi pakai Lancelot dengan Jager Tapi show world, tapi akan ada tampaknya di match kali ini Akan ada Poveous Midlane kayaknya? Iya, kemungkinan besar Poveous Midlane ya Karena itu dibutuhkan juga sih untuk bisa ngasih apa ya Suatu pressure ke hero-hero yang memiliki dash ability Contohnya siapa? Lancelot ke arah carry Apalagi satu pilihan hero terakhir Ini yang menutup hero-hero yang bisa melakukan dash effect juga Makanya Minotaur yang masih tersisa ini akan segera diamankan Sepertinya kombinasi area of effect yang begitu besar ya Minotaur Fury, ada Penalty Zone, dan juga ada-ada nya Electric Golem yang dikeluarkan itu bakal bener-bener merepotkan banget sih Untuk teman-teman dari Kak Gendra Bener banget, tapi untuk match kali ini Kedua tim sangat amat kuat dan juga sangat amat berbahaya Yang pastinya akan bisa memberikan match up yang cukup membastis pada match kali ini Cuman kita akan melihat juga karena disini Meta Poveous Midlane itu jarang ya? Jarang, jarang, jarang Cuman kemarin sempat dipopularisikan oleh tim 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 Filipin kok masu? Betul, betul, betul Tim Filipin Karena memang kita tahu sendiri ya Apabila Poveous di Midlane Itu akan lebih mudah nantinya untuk lebih aman dari segi landing face-nya Karena Poveous adalah hero yang tipikal early game power-nya itu gak begitu besar Jadi, kalo ketemu sama Ruby, udah pasti menang Ruby Kalo di XP gitu ya, ketemu Cici, udah pasti menang Cici Ketemu Arnold, udah pasti menang Arnold Tapi kalo di Midlane, dia bakal lebih aman Di backup sama Roamer Sehingga item-item yang dibutuhkan Itu bakal lebih cepat jadi Seperti Clock of Destiny, Oracle, dan juga Domainless Ice yang BSM jadi item-item pilihan untuk seorang Poveous Dan akan seperti apa Berlangsungnya game pertama, aku udah gak sabar Dari segi draft, kira-kira Rookie prediksi siapa nih? Kalo misalnya aku sih lebih suka draft-nya Astral Strix Force sih Astral Strix Force, oke Karena dalam segi damage, juga teamfight Itu walaupun dia terlalu kontrolnya gak banyak Tapi kalo mau Kufra dengan Penalty Zone yang juga adanya Minator Itu masih cukup bahaya Lagi nandai Carry yang udah Dia jadi senjata yang cukup bahaya Tapi dapet kita mau andai-andai lagi Inilah Match pertama dari match Astral Strix Force Di Persija Esports Championship Match terakhir, Final Match Yes! Welcome to the Grand Final Antara Kagendra versus Astral Strix Force Dan yang pasti masih dibandu oleh Radit Overkill bersama Rookie Yang menemani kalian semuanya di malam minggu ceria ini ya guys ya Dan kita tahu sendiri Pressure dari kedua belah team Ini pasti akan berpusat di bagian Gold Lane Karena sama-sama memiliki Gold Lane yang membutuhkan item Untuk bisa memberikan damage output yang maksimal ya Tapi sepertinya Lava Golem sudah diamankan oleh Astral Strix Force Akan mempercepat mereka Dari segi experience seorang Nausen dengan Lancelotnya Mencoba di backup oleh seorang Matilda Tapi yah masih bisa untuk dihindari Betul sekali Tapi di daerah Bottom Lane sudah ada permainan yang cukup agak istri Dari kedua teamnya masih menjadi sangat amat marah bahaya Pada match kali ini dan juga bisa dilihat Enam belas tinggi lagi Large Samba Jangan aja akan keluar Dimana akan menjadi momen yang sangat amat bahaya Di Persija Esports Championship 2024 Bersama aku Rookie dan juga ada Radit Overkill Untuk match terakhir final per hari Yah tapi sepertinya mencobot untuk mereka diri Dan gak bisa untuk selamat berhasil Mendapatkan point kill kedua untuk Astral Strix Force Mereka memaksimalkan sepertinya potensi early game dari Nausen Seorang Lancelot yang bener-bener on point Dari penggunaan Puncher dan juga Phantom Executionsnya Dan Turtle yang pertama akan segera dikontes Shogun memang berada di bagian depan Tapi Hana Visi mencoba untuk engage Belum dikeluarkan Tapi Ron mencoba untuk melakukan kontes di area Turtle yang pertama Memang unggul level Tapi apakah Ron mampu untuk merebut Turtlenya Ternyata gagal Dan kembali menjadi milik Astral Strix Force Di menit kedua ini Leading gold yang mereka kumpulkan sudah ada di angka 700 gold Nih Rookie Bener banget Karena disini kita bisa agresif play yang sangat amat mengerikan Dari kedua tim ini Pasti juga kita akan berekspektasikan bahwa Permain ini juga bisa bertahan dengan sangat amat lama ya Karena emang kedua tim ini juga kekak banget Gak mau saling menyerah dan juga saling memberikan free point win Yang ini juga menjadi pressure yang besar juga Karena tim ini bermain di atas panggung yang besar Penontonnya banyak dan juga yang pasti pressure mereka juga sangat amat besar Sedangkan performa dari pemain-pemainnya tidak selalu maksimal Karena ini membuat match of best of free Jadi kalau misalnya mereka mencapai dua point duluan Mereka akan ter-knock out begitu saja Tapi Martisnya Ron Berkali-kali memberikan agresi yang terlalu pasti Tapi terpaksa di sini Dimonic Jump yang belum ada Tapi terpaksa akan ada Minus Fury Yang sedikit lot Combo nya dikombokan Tapi terpaksa akan ada Eternal Gun Dan siap mem-back up Dan juga akan ada Kenzi Dengan blazing Dengan kenzi Yang connect lagi lagi dan lagi Dan juga mengincar ke arah seorang David Jekyll Yang masih mengejar seorang Dozin Tapi Damage nya begitu sakit Dan ini bencana Mengambil dua orang begitu saja Akan ada Shogun Yang membuka vengeance nya Menahan DM nya Tapi akan ada sebuah tortros Yang men-take down Shogun Ya itu pick off yang terlalu dalam dilakukan Malah membuat Shogun Juga kembali didapatkan oleh Astral Strix Force Mereka gak jadi mendapatkan keuntungan yang maksimal Pada saat team fight terjadi di area river sana Astral Strix Force Bermain lebih aman Sekarang mereka udah bermain Lebih disiplin juga Sambil memberikan vision pastinya Yang diperlukan oleh Seorang Kari dari Q Gak boleh terlalu terburu-buru Memang early game power Belum terlihat Dari kedua belah gold laner Fokusnya ini mungkin Di bagian jungle Karena kedua jungler Memiliki damage potensial Di early game yang cukup besar Satu dengan land slot nya Dan satu dengan martis nya Chain kill Bisa saja ke trigger Apabila nanti Tepat timing yang dikeluarkan Tapi sepertinya terkonek Dua member disana Shogun Memberikan perimeter Agar setidaknya purple buff Gak dikontes oleh Nowzen Tapi tempatnya disini Turtle terbuka dengan sangat lebar Untuk pemain-pemain dari Kak Gendra dan juga ISF Tapi Nowzin juga tidak memiliki Retribution yang akan bisa dipakainya Lagi-lagi-lagi Dan Turtle Harusnya Akan jatuh ke tangan Kak Gendra Hmm Ya Retribution yang begitu mudah dilakukan Ron Memang kita lihat ya Ini udah mulai Join ke dalam Teman-temannya Karena Kak Gendra membutuhkan Sosok damage dealer juga Di early game Mereka gak bisa Menaruh harapan Ujung tombaknya Ke tangan Kenziski saja Karena Kenziski Pasti masih membutuhkan Dua item minimal Untuk bisa memberikan damage output Yang maksimal Dari blazing duet nya Tapi di bagian bawah Sepertinya Q Akan coba di press Nezi Jagger juga Sedang memberikan backupannya Tapi kita lihat ya Ini Matilda Akan mempermudah Kenziski Mendapatkan dua laning Yang dia butuhkan Agar lebih cepat jadi lagi Item-item yang diperlukannya Betul banget teman-teman semua Karena untuk match kali ini juga Pressure itu bergantung banget Kepada jungler Apalagi terutama pada Nozin Yang begitu berkali-kali di inisiasi Dan juga dipukul Ataupun dipanis oleh Bell Dan juga seorang Karena VTZ Yang pasti juga Ini akan menjadi sembuh pressure Dan juga ini Performa dari Nozin Ini juga pasti akan terganggu sedikit 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 Tapi terpakaian Finn Dengan Mortal Coil nya Akan mencoba dengan Danza-dansa Di antara Pemain-pemain ISAF Cuman Akan ada Guiding Man Yang berhasil menyelamatkan Dari kematian Iya, tapi untungnya Ada Flicker yang ketrigger Dari Nasty Jagger ya Segalanya itu keuntungan sih Dia gak ada Gak ada Flicker pada saat Contest Turtle yang kedua Sementara Nozin Sudah mulai mengisi Sisi jauh Membiarkan Finn Jagger join Kedalam pertempuran Bersama teman-temannya Karena memang itu yang dibutuhkan ya Sosok Pelindung Untuk teman-teman Dari Astral Strix Force Di bagian depan Dengan Terizla Dia bisa nahan damage Dia bisa membuka vision juga Dan mencari momentum maker Dengan pindah izlenya Di bagian belakang Masalahnya Mobilitas yang tinggi Dipegang oleh Kagendra Dengan membawa Matilda Ini akan memudahkan Mereka main 5 lawan 4 Jadi mau gak mau Mesti hati-hati banget Tapi sepertinya Nozin Mencoba untuk di follow up Kartenkau masih ditahan Belum di pop up Oleh seorang Shogun Dan sekarang bergerak Menuju ke arah bagian Pop up buff dengan Empat member yang bersiap Betul sekali Karena disini Juga sudah melihat Empat detik lagi Tertau akan keluar Dimana Red Emotion from Nozin Yang membuahkan Hasil yang kurang memuaskan Dan buff birunya Sudah diambil Begitu saja Teman-teman dari Minon Fury Dan juga dibahas juga dengan Ithrogan Masih menahan damage besar Tapi teman-teman Dilempar-lempar Demaknya connect Lompatan-lompatannya Dikeluarkan Demonic Force Masih berdansa-dansa Diantara pemain Bahkan Penalty zone-nya Tidak bisa berfaktur sama sekali Di antara Ataupun di hadapan Seorang Bell Yang berdansa Diantara pemain-pemain ASM Wow Itu benar-benar Dan sayang-sangat manis ya Turtle dance yang membuat Astral Strix Force ini Gak bisa kontes lagi Di turtle yang ketiga Mereka merelakan turtle-nya Sementara pressure sudah mulai Ditekan kembali Bell Menjadi perimeter di bagian atas Dari bagian turtle pit-nya Memudahkan Ron Kembali mendapatkan turtle Untuk Kak Gendra Di sisi lain Head-to-head Antara kedua bulan marksman Masih bisa mendapatkan Alter turret top lane Untuk Kak Gendra Dan ini akan membuat Gold swing Yang cukup berarti Di tangan Kak Gendra Astral Strix Force Mereka mau gak mau sih Harus sudah mulai Memikirkan lagi Gimana cara mempick off Setidaknya Kenziski dulu Biar dia gak terlalu bebas Karena Selama dia bebas Dia akan lebih mudah Ngacak-ngacak lini belakang Dari Astral Strix Force nantinya Bener banget Belum ngeradi Tapi disini Kita juga melihat di dalam middle Yang sudah ada pressure Yang diberikan oleh Tim Kak Gendra Karena mereka menginginkan Poin objektif Yang cukup mahal bagi mereka Karena poin kill Mereka sudah cukup kurang Bisa berkombinasi Bisa mengkeep up Tapi Dalam segi ekonomi Mereka melinding Di Ataupun dengan Seribu gold Yang pasti juga menjadi poin Yang cukup penting Di match kali ini Akan tetapi Kedua tim masih sangat amat kekeh Untuk tidak memberikan nafas Kepada sasus sama lain Pressure yang begitu besar Ini akan menjadi Ataupun bisa membuahkan Hasil yang Begitu Tidak bisa ditebak Karena di daerah bawah juga Akan ada seorang Nozen Yang mencoba untuk memberikan output Tempeng yang besar Tapi tampaknya disini masih terlalu mundur Seorang shogun Dan tampaknya Touret Tuker Touret Untuk pemain Kak Gendra dan juga ISF Ya masalahnya Ini inner Touret loh Yang ditukerin Jadi bener-bener mahal banget loh Pertukaran antara Kak Gendra dan juga ISF ya Kak Gendra Mereka semakin leading lagi pastinya Apabila Kenzinski Udah jadi item ketiga Dia bisa main sendiri Landing jauhnya ini Bakal susah banget diantisipasi Karena yang mungkin Bisa menahan landing jauh Itu adalah Nozen Tapi masalahnya Nozen Pemegang Retribution Sehingga Pada saat kontes Lord Itu bakal cukup susah Untuk Astral Strix Force Dan bakat Mencoba mereka diri Flicker ke belakang Minuan Fury Mencoba untuk membalikkan keadaan Dan bakat Run Di exit goes to be flashing to work From Kenzinski Ke lane di belakang Memukum undur semua member Astral Strix Force Dipaksa pulang Dengan ada menemunic force Yang double jalan di kantornya Lebel Serta Astral Strix Force akan kehilangan Alter tarif mid lane mereka Di tangga Gendra Dan apa yang terjadi Pemain-pemain semua Apa yang bisa dilakukan oleh Astral Strix Force Ketika Seorang Del Dengan demonic force Yang berlopat-lopat Menghancurkan Pertahanan Pemain-pemain dari IceF Bahkan Bisa mengambil Inner Turret Dari seorang Alejandra Apa yang terjadi Dan juga Lord Tampakannya cukup gratis Tapi Damage dari seorang Bench Ken DZ Yang begitu langit Pengambil nyawa seorang Nozen Dan begitu cepat Dan juga begitu saja Dan tampaknya Ataupun Lord Akan diambil oleh Kang Gendra Iya Karena yang lain juga dipegangin Sama Shogat sih Memang Shogatnya terpik off ya Tapi dia megangin 3 orang Atau bahkan 4 orang Dari Astral Strix Force Sehingga memudahkan Kang Gendra mendapatkan Lord Yang pertama Memang Belum enhance Karena di menit ke-10 Lordnya suruh mulai bergerak Bagian top lane Tapi masalahnya dengan Lord Pertama aja Aku punya feeling Ini bisa sih Untuk nyolek-nyolek Setidaknya setengah HP Dari best threat yang diberikan Sama Astral Strix Force Ingat dengan membawa Cloud Mereka bisa main 4-1 Kak Gendra bisa milih Bagian mana yang akan mereka tekan Dengan menggunakan Cloud Karena Cloud gak bisa ditangkap seorang diri Oleh player-player dari Astral Strix Force Betul banget Tapi kita bisa lihat objektif After objektif After objektif Yang diambil Lepun di koleksi Satu per satu Oleh pemain Dari Kak Gendra Karena sang bagi Daraja Lord Sudah mulai keluar dari atas Yang pasti juga akan menjadi sebuah Problem yang cukup besar Untuk tim ASF itu sendiri Dan juga bisa ngeliat disini Minion-minion Sudah perlahan-lahan bergerak Ke daerah Bit lane Dan juga akan ada Lensel Yang sedikit mencolong Menyukil Sedikit demi sedikit Di segi damage Tapi masih menahan Dimoni Force-nya seorang Poveus Tapi Eternal Guard-nya Connect ke semua Orang pemain di Kak Gendra Tapi belum cukup Untung mendirikan Dari Output yang besar Dan dilapakkan di channel Minion Fury yang meng-connect-connect kelima Orang pemain di Kak Gendra Masih mencari lagi-lagi dan lagi Penalty Zone Dan juga Blazing Dari Kak Rizzi Yang konek karena Vince Jagger Tapi Damagenya belum cukup Untuk men-take down Pemain-pemain dari ASF Iya Dan bahkan Kak Gendra Hanya kehilangan BL seorang diri Tapi mereka untung banget loh Best turret Top lane Dihancurkan Dimana next objektifnya Ini pasti Akan menuju ke arah bagian mid lane Ambush attack Dipersiapkan oleh Kak Gendra Rodol Staff di tangan Q Akan memudahkan Tapi masalahnya Vince Jagger Seorang diri Masuk ke dalam semak Mematikan dan berhasil Tekan Daisy Mage Dari Ron Yang malah membuat ASF Kehilangan sosok frontliner mereka Mampukah mereka mengembalikan keadaan Dengan Gak adanya seorang Vince Jagger Ini momentum Kak Gendra Untuk terus melakukan invasi Ke arah jungle dari ASF Semakin besar Dan terbukti Para pull buff Gak akan dipegang oleh Nozen di menit ke-12 ini Tampaknya disini ya Bang Radit Karena disini Kak Gendra sudah Menoplasi banget Mereka harus banget Menunggu Lord terakhir Teman Lord kedua ini Ya Kenapa? Karena ini emang bener-bener susah banget Untuk menembus Pertuangan dari Q Dengan speedy line realnya Dan juga dengan Andanya Nasty Jagger Yang masih memiliki Eternal Guard Berkali-kali menggagalkan Pergerakan ataupun push Yang sudah dibuat Or build up oleh Kalian pengguna ini Karena Temasanya Lord dengan adanya Pasang Nasty Ini akan menjadi sangat amat Bahaya untuk Kini Kak Gendra Ya Tapi ini Bener-bener ngebuat Nozennya gak bisa bebas main sih Karena Dia kan Bener-bener Ber Apa ya Memegang penuh kendalinya dengan Puncher Masalahnya ketika dia puncher Itu akan nge-trigger demonic force Jadi Damage yang dihasilkan oleh Nozen Gak bakal maksimal Karena ini belakang dari Kak Gendra Membuat seorang cloud dari Kenziski Ini kayak Hampir susah banget Buat bisa ditangkep sih Sama ASF Itu PR besar banget ASF Gimana caranya Mereka Memberhentikan langkah Kenziski Baik dengan Penalti Zonka Atau dengan minuman Purika Tapi ingat Purify masih aktif Untuk Bell Dan juga untuk Kenziski Jadi mampukah ASF Mencuri Lord Dari tangan kagenda Mencoba untuk engage Moral Coil Barikan diri Dengan flicker dikeluarkan Eternal Guard dibuka Memukum mundur Kenziski Tapi ingat Kenziski Masih memiliki Lifesteal Dari Demon Hunter Swords Yang dia sudah miliki Oke Tapi kita pakai Lord Membuka dalam saat yang terlebar Atau pemain-main dari ASF Mampu kagenda Disini kita akan tersesan Tanda-tanda bahwa ASF Akan melakukan konteks Cuman Itu adalah bahwa Ada seorang Null Zen yang sedikit Mendingungkan Pergerakannya kepada tim Arah kagenda Cuman Disini Kenziski Berikan demikian yang begitu besar Kayak ada Kairan Lord Cuman tampaknya di reset Lebih dahulu Dan juga Minam Spirit yang mengambil Nyawa dari seorang Null Zen Tapi sayang sekali Masih bisa survive Daryl Force Dihabiskan ke arah mid lane Dari seorang pemain-pemain IceF Dan pastinya Pemain-pemain kagenda Masih bisa survive Dan tampaknya Lord Akan jatuh dengan gratis Ke arah pemain kagenda Ya itu tarik ulur yang bagus ya Dari kagenda ya Mereka memang gak mau fokus Mendapatkan Lord secara buru-buru Mereka targeting Ke target Hero-hero lawan terlebih dahulu Terutama karena Null Zen Gak mau adanya chance Null Zen Bisa ngerebut Lord yang kedua ini Karena itu akan Berdapat buruk pastinya Untuk Defense yang dimiliki sama kagenda Tapi dengan Lord Yang sudah enhance ini ASF Ini harus bisa Memutar otaknya Gimana caranya mereka Memperhatikan Kenzinski Karena lagi-lagi Aku bakal bahas Masalah 4-1 Yang selalu bisa dimainkan Oleh kagenda Ingat Cloud adalah hero yang mandiri Purify masih aktif Dan Astral Strix Force Mereka bakal Kesulitan untuk Mempertahankan lane mana Terlebih dahulu nih Yang diantisipasi Bener banget Tapi makanya disini Base terbuka dengan Sangat amat lebar Untuk main kagenda Dan juga tampaknya ada sebuah Pukulan yang connect Tapi Shogun Juga bisa memberikan output Demek yang besar Eternal Ganti keluarkan juga Habis tapi terpakai speedy light Untuk menggerugoti Darah dari seorang Lord Yang begitu besar Tapi disini belum ada Tentang-tentang inisiasi Dari pemain kagenda Dan juga masih ada Push yang cukup Perlahan-lahan datang Di daerah mid lane Tentang-tentang inisiasi Tentang-tentang inisiasi Tentang-tentang inisiasi Tentang 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 inisiasi Shogun sudah memberikan Posisinya Tapi Nozen Muncul sangat amat jauh dari Lord Dan bahkan Momentum tersebut langsung Digunakan oleh Seorang tim ASF Dan bahkan Detik 44 Akan menjadi Detik dimana Lord Kan keluar Dan juga ini akan memberikan Waktunya yang cukup banyak Untuk Momentum-moment dari Kagendra Untuk mempersiapkan War terakhir Sebuah war Yang pastinya akan menjadi Sangat amat bahaya Dimana Disini Adalah tempat Dimana Kedua tim akan menentukan Siapa yang akan Kalah Pertama kalinya Di best of 3 Match malam ini Cuman Kali ini Minion sudah bergerak Perlahan-lahan Dan yang pasti Tim ASF akan mencoba Untuk memaksakan Defense dengan Double Minion Push Cuman disini Masih memberikan tanda-tanda Dan bagian Raja Lord Yang sudah evolve Sudah mulai berjalan-jalan Di daerah middle lane Yang pasti akan menjadi Momen yang cukup sangat amat bahaya Dan juga KDZ Yang pasti akan mencoba Untuk menunggu Momen dimana dia akan bersinar juga Disini masih ada Seorang Ega TZ Yang akan menjadi Sebuah bintang Dan dengan Minion Spirit Masih lekat Tapi di darah middle lane Akan ada semua Pus-pus manjian dikeluarkan Dimana force dilompat-lompat Dan juga tanda-tanda dihabiskan Tapi kita pake disini Tanda-tanda inisiasi Dari Ega TZ Karena Lord Belum masuk ke daerah Lompatan sudah dikeluarkan Masih ada Ega TZ Yang mengeluarkan Minion Spirit Dan juga Frozen Dan juga dikeluarkan saja Berarti sudah dihabiskan Tapi kita pake disini Blazing Ender Connect ke arah Seorang Ewe yang membuang Sebuah win of nature nya Masih ada seorang Nozen Yang mengincar Mencoba untuk menghabiskan Gerakan-gerakan tanda-tanda di sini Akan ada Tornos dan juga Akan ada Sebuah pentang execution Yang digunakan Untuk kawasan kali ini ASM masih bisa hidup Untuk menit selanjutnya Oh my god Defense manoeuvre Astral Strix Force Gak bisa ditembus Sama Kak Gendra Bahkan dengan Evolve Lord Di unit ke-18 Mereka terlalu teki Mereka terlalu rapi Sehingga gak ada satu member pun Yang berhasil didapatkan oleh Kak Gendra Dan sekarang Menit ke-20 Ini udah jadi Anybody's game Siapapun bisa mendapatkan kemenangan Apabila mereka Gagal untuk Bisa melakukan Inisiasi Apalagi Astral Strix Force Di dalam area High Ground Lagi-lagi dengan banyaknya Hero CC yang mereka bawakan Itu bakal kuat banget Ingat Flicker masih ada di tangan Egazi Flicker masih ada di tangan Nasty Jagger Ini gak mudah Untuk Kak Gendra Menembus benteng pertahanan Dari Astral Strix Force Mau gak mau Kak Gendra Harus main di luar area High Ground Tapi apakah itu Akan dilakukan Oleh Astral Strix Force Menurut aku sih Mereka bakal main aman lagi sih Susah banget sih Karena mereka juga pasti akan Memaksakan untuk main aman terus-menerus Sampai Blunder Yang dikeluarkan oleh Kak Gendra ini Atau gak nanti Kak Gendra Yang bakal harus menghadapi Kematian Ataupun Menghadapi kemarahan Dari ASF ini sendiri Karena Permainan ASF ini bisa dibilang Sangat amat rapi Reset yang diberikan Dari Kak Gendra ini Sebenernya gak bisa dibilang kecil Karena emang Berkali-kali mereka menghantam Base Seorang ASF ini Dengan Lord after Lord after Lord Karena ada 3 Lord Yang dihabiskan mereka Untuk menjebolkan Base dari ASF Dan tidak ada yang bisa Mendamage Inhibit dari ASF itu sendiri Dan mungkin Ini akan menjadi Lord terakhir Dan juga Lord penentuan Untuk siapakah Yang akan menang di match pertama Ya Tadi kita lihat ya Finn Jagger udah gak ada Immortal Tapi sekarang Immortal ada di Egazi Oke Mencoba tuh Mencoba tuh mendapatkan Satu member disana Haven Fizzy gak bisa tuh selamat Dibalikin keadaan Tapi Shogun One last hit Nauzen di bagian belakang Tone Rose yang on point Menghilangkan nyawa 2 member dari Kak Gendra Mencoba bertahan Memerik Forcia Tapi sayang-sayangkan Bell Belum cukup damage output yang masih mau Itu terasa memang dipop up Immortal itu diganti Tapi dia gak bisa bertahan Run target selanjutnya dari Kali Tapi Nauzen Ujung tombak yang benar-benar tajam Membuat Rod Terpaksa terpik off Untungnya masih ada Immortal Quill Dan one last hit Bisa selamat Dari Speed of Red Will Yang dihasilkan oleh Q Tanpa ada member yang hilang Sama sekali dari Astral Slip Force Dan Lord Seperti yang akan mereka dapatkan Kembali seorang diri Bell di bagian depan Kehilangannya Immortality-nya Nauzen Berhasil maju Tapi sangat kesayangkan Kensiski masih aman Belajar 2 dibuka Mencoba mendapatkan pertukaran Tapi Finn Jagger Dipecahkan Dan juga 2 member hilang 4 hilang Double kill by Q Menyesakan Kensiski ke orang diri Tapi Lord Bergerak di waktu yang bersamaan Di bagian bawah Dan apakah Kak Gendra Mampu mempertahankan base Yang mereka miliki Dan ini dia Menjadi momen terakhir Yang sudah disebut-sebut Dan juga sudah mendapatkan Pada match kali ini Dari Kak Gendra Maman ISF Blunder yang ditunggu-tunggu Blunder yang diinginkan Dari pemimpin ISF ini Berhasil dibuahkan Dan membuahkan hasil Tapi Di daerah atas Akan ada sebuah minion yang sedikit Mengedap-gedap Cuman Kali ini Sambagina Raja Lord Sudah mulai bergerak Dimana kita melihat Rod dan juga Belle Yang belum bisa hidup Atau belum bisa muncul Dan ini akan menjadi Momen yang cukup berbahaya Untuk tim Kak Gendra ini Iya iya Ini bakal susah juga sih Memang coba untuk dijaga ya Tapi masalahnya Lihat Cuman seorang diri aja Ega sih di bagian depan Berusaha semaksimal mungkin Selama-lama mungkin Untuk Lordnya Memberikan spawn kepada Superwave minion Tapi masalahnya 3 member dari Kak Gendra Gak mau tinggal dia Mereka mencoba untuk memaksimalkan Lord yang jangan sampai spawn lagi Tapi ya sudah sedikit terlambat Yes Memang berhasil dihilangkan Tapi kembali menjadi game yang reset Kembali menuju ke arah game Yang menunggu Lord selanjutnya Yang akan dikontes di menit ke-25 Dan Astral Strix Force Mereka memang mendapatkan momentum Tapi dengan hilangnya 2 member Yaitu Nozir dan juga Finn Jager Mereka gak bisa juga Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal Dengan Lord ke-4 yang mereka dapatkan Bener banget Mereka disini bisa di-highlight juga Jantung dari Kak Gendra ini adalah Kenny Z Iya Kalo misalnya gak ada Kenny Z Gak ada yang bisa percayai Immortal Nozir Gak ada yang bisa ngincar Finn Jager Gak ada yang bisa ngedorong Kiwi semundur Atau persuka belakang itu Bahkan bisa dibilang Kenny Z ini merupakan pedang utama Dari tim Kak Gendra Bahkan kalo misalnya Kenny Z ini Hampai seburuk-buruknya Terkena shutdown Ini akan menjadi Harga yang sangat mahal Untuk tim Kak Gendra Jadi Untuk fight kali ini Dipastikan Nozen Akan menjadi sebuah Katalis Untuk seorang Kenny Z ini Ya dan Ini Bener-bener Ditahan abis-abisan Sama ASF ya Ini adalah Grand Final Match Yang kita nantikan Pastinya di menit ke-24 Belum bisa Untuk menghancurkan base Dari ASF Kak Gendra Mereka punya PR yang cukup banyak Lagi-lagi mereka gak bisa menang Dalam area high ground Main di luar area high ground Pun ternyata mereka dihabisi So Menandakan mereka harus Mengganti strateginya Apa strategi yang mungkin Mereka bisa jalankan Adalah bermain dengan split boost Tapi ingat Kalau sendiri Itu ada chance Kenzinski-nya Dipick off oleh Nozen Di menit-menit segini Damage dari Nozen Dengan item damage Translate-nya Itu bisa Satu shot Ke arah seorang Cloud Kenzinski Jadi mau gak mau Harus ditemenin Tapi itu merupakan Suatu yang ditunggu oleh ASF Karena Empat melawat Tiga member di area Lord Itu akan memudahkan ASF memenangkan team fight-nya Betul banget Tapi disini juga Akan menjadi moment terakhir Dimana Lord Akan keluar dari 5 detik lagi Akan summon Lord Dengan Help dan juga damage Yang begitu besar Dan bahkan Vexanas sudah membuang skill-nya Eternal Guard Sudah di dalam Arsenal Kayaknya ini Juga menjadi sebuah Bahaya yang cukup mahal Karena Nozen Akan terpaksa Terpukul hundur Karena mencoba melakukan defense Tapi Tampaknya Bertemurung Kenzinski yang melakukan Limpus Diam-diam Seperti yang dibelang oleh Bang Radit Tapi Lord Tidak dipegang sama sekali oleh kedua pihak pemainan dari ASF maupun Kak Gendra Dan kali ini Dan kali ini Akan menjadi sebuah attempt Untuk SF Ataupun Kak Gendra Untuk menginisiasi Dengan pasti Kan terpaksa di sini Karena blazing duet Dan juga segera legal Masih menahan pergerakan Masih ada Dibalas lagi-lagi Dengan Minoang Fury Dan juga di Monique Force Mengincangkan Teman-teman pakaian di sini Ada Eternal Guard Dan dipakai lagi-lagi Tapi nampaknya Connect begitu besar Dibakai dari seorang Kenny Z Dengan blazing duet Tapi masih ada seorang Bell Yang mengurang Frozen Rakyat Dan juga menahan Dengan pergerakan Tapi tampaknya sayang sekali Kehilangan dua orang pemain dari tim Kak Gendra Dan ini Akan menjadi mistake Yang sangat mahal Untuk tim Kak Gendra Wow Itu bener-bener Team Fight Prolong Yang bener-bener dimenangkan Oleh Astral Series Force Mereka mendapatkan dua member Yaitu Bell Dan juga Shogun Dimana sekarang Kak Gendra Ini gak bakal bisa kontes sih Mau coba untuk Empat lawan Tiga kah? Karena satu member Di bagian atas Tapi ada Soki Eagle yang di-pop up Tercatau sudah Ken Zizky dengan Damage Yang tadi aku bahas guys One shot combo Ke arah Ken Zizky Yang langsung menyaput nyawanya Dengan gada Ken Zizky Ini adalah akhir untuk Kak Gendra Dengan Lord Yang kelima Evil Floor Untuk Astral Series Force Mampukah Kak Gendra Mempertahankan base mereka Wow Wow Ini bencana Untuk pemain-pemain dari Kak Gendra Apa yang terjadi? Series Z Tidak ada dalam permainan Tapi Penalty Zone dihabiskan Dikeluarkan Dan juga menerima spirit dilapaskan Tapi Masih belum cukup Ataupun masih belum bisa connect Ke arah Ron Baupun Ke arah Sebuah Hana VTZ Yang pastinya Dengan menjadi momen yang sangat-sangat mahal Untuk tim Dari Kak Gendra itu sendiri Terpaksa untuk melakukan defense Masih ada seorang Ciki yang memiliki Skill-skill yang memiliki Skill-skill yang memiliki Usaki Yang yoyonya Mencoba untuk melakukan connectline ke arah Atok 20blum Atok-atok Arah tengah Tapi Belum ada tanda-tanda bahwa Tim ASF ingin bagi di permainan ini Wow Ini kayaknya masih belum bisa end sih Karena Kak Gendra Dari 27 menit pak Iya, iya Ini ASF soalnya lordnya Spawnnya kebawah ya Karena tadi mid lane nya masih ada Outer sama Mainer taretnya Jadi Ini klan jauh Klan panjang Yang memudahkan Kenny Suzuki untuk hadir kembali Ingat dia masih pegang purify Dia masih bisa pakai Wind of Nature-nya Dia masih ada chance untuk mengganti karena Winter Truncheon juga Jadi apakah bisa dimaksimalkan nih dengan Lord yang sudah evolve Yang kali ini menghancurkan Netaret kedua atau bahkan ketiga Terakhir sudah dari Kak Gendra yang tersisa Misalkannya Best Turret saja sedikit demi sedikit Dimajukan setengah HP dari Lord yang masih bisa ditahan Tapi charge in karena Best Turret battle lane Di bagian topen seorang diri tertangkap penalty zone Dicoba untuk Minoan Fury Flicker Tapi tiga member tertinggal, Blessing Duel Yang dikeluarkan belum mampu menyelamatkan nyawa dari Lord Dan sekarang Best Terexpose Astral Streets Force mencoba mengembalikan keadaan Meskipun Demikon harus dibuka Tapi Base, beberapa hit terakhir masih bisa di defense Bahkan Finchaker gak bisa selamat Winter Truncheon memang dibuka tapi masalahnya dipukul mundur Dua member didapatkan oleh Kak Gendra Hanya misalkan tiga player saja Apakah melarikan diri? Gak bisa juga Dan ini bencana Kak Gendra mengembalikan keadaan Hanya misalkan dua member saja Dan oh my god apa yang terjadi Apa yang terjadi? Ini bencana untuk tim ISM Mereka bisa mengakhiri permainan tersebut Tapi seorang no center distract terlalu offside Memaksakan mengundang dua orang tersisa Melawan Kak Gendra e-sport yang pasti akan menjadi sebuah momentum yang bahaya Terutama masih ada belt dan juga shogun yang bisa mengikir backline Yang juga menarik dari jalan belakang Tapi nasty jagger dan juga no center akan menjadi lini depan Lini terakhir untuk menjelakkan defense Tapi disini penonton Yang berada di dalam sebuah Small time Tapi tetap kembali di bed from Norizan Yang mengeluarkan momentum terbesar Mengaksakan Norizan untuk mundur Mengunci pergerakan Tapi itu Pak Kenzy masih bisa survive Minion superminion sudah mulai keluar di daerah mid lane Mencoba untuk memasuki daerah pertandingan Kenzy ini akan menjadi sebuah senjata utama Minionis sudah masuk Base temukan yang sangat-sangat lebar Dan tempat dikit-tahun Mengusung-ngusung Mengoncak-ngoncak Tapi match pertama Akan dimenangkan oleh Kak Gendra Esports Dengan menit 30 Wow Kemenangan yang luar biasa di Grand Final Game Yang pertama untuk Kak Gendra Itu balas-berbalas Serang-menyerang Dan memang ya Benar-benar diuji banget nih mentalitas Dari kedua belah tim Di game yang pertama Grand Final Sekeras itu loh matchnya loh Deren loh Terima kasih 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 Terima kasih